Shalom hari ini rencana sebenarnya gak ada rencana buat video kan saya udah bilang saya gak mau buat video Sabtu cuma karena pertanyaan banyak ini tuh aduh saya gak enak juga ngerasa ini tapi kali ini aja saya mau jawab lain kali saya gak mau jawab lagi buat yang ini ya Mbak Ellen Roselia atau apa kan saya udah ngomong padahal jelas video kemarin itu saya udah ngomong kalian nentuin kalian yang atur jangan ini hal kecil gitu nanya saya kapan beli balik ya kan saya udah jelasin kalau udah turun beli nah kemarin turun udah 1 dolar 4 sen atau berapa sekitar 15 ribuan kenapa gak dibeli cik emang cik nunggu kapan mau nunggu 5 ribu gak mungkin kan seharusnya ini pas waktu saya hari itu suruh jual saya kan udah ngomong jual nah begitu kalau turun harganya buyback kenapa gak di buyback kemarin masih ditunggu tunggu apa enci kan gak mungkin nunggu saya upload video kalau harganya udah naik lagi gitu ya kan jadi please siap ini besok ini kalian nentuin pokoknya kalau kalian udah cuan kan lumayan itu kalau waktu kamu jual hampir 18 ribu nah kemarin pas turunnya udah diskit kisaran 15 ribu kalian beli balik hal balik kenapa enggak udah cuan lebih dari 2.500 satu koin lu ada 100 koin udah 250 ribu lu ada kalau enciknya si mbak mbak ininya elen roseli ada 1000 koin udah 2 juta setengah tuh ya kan udah cuan itu kamu tunggu dia balik lagi harga udah cuan sebentar itu kemarin tuh ya kan jadi jangan tunggu saya tanya saya pagi kok kapan beli balik aduh alternatif dong kan kemarin saya udah jelas saya gak mungkin nyuapin kalian begitu saya cuma bantu kasih tau ini ini contohnya itu kan yang baca komen encik yang lain misalnya si monika bilang ya kan harga turun serok atau si anak liar mereka udah tau harga turun serok jadi encik jangan tanya saya lagi ya kali ini aja saya jawab encik lihat mungkin kalau menurut saya nanti minggu malam atau senin senin pagi sampai siang gitu mungkin ada turun kalau waktu itu turun ya udah beli encik jangan tanya saya kalian alternatif udah cuan kenapa gak ini ya please deh kan saya udah jelasin itu semua dan rejeki masing-masing anda beli di berapa dapat berapa itu masing-masing orang sama kayak encik belanja ada yang jual sama encik 15 ribu ada yang mungkin encik orang lain dapat 14 ribu gitu pokoknya kalau udah lumayan yaudah gitu aja gak gak bisa gimana saya kan bukan Tuhan saya gak tau saya sendiri ini juga analisis kira-kira analisisnya segitu saya bilang kalau turun ya udah buyback gitu seharusnya kemarin pas turun 15 ribu harusnya encik alternatif udah buyback gitu jangan nunggu kapan saya buat video suruh beli gak mungkin lah saya kalau ada waktu kemarin saya udah jelas saya juga kadang gak ada waktu gitu ini karena saya merasa ada rasa sedikit gak enak tanggung jawab kalian beli saya suruh ini yaudah saya jawab kali ini doang tapi lain waktu saya udah gak ini itu urusan kalian kalian harus atur sendiri yang penting kalau udah cuan kalian ini kan itu aja ya saya jawab untuk Ellen Mbak Ellen Roseli ya jadi kedepannya nanti ini mungkin ini saya lihat kalau mau beli lagi coba lihat mudah-mudahan Minggu atau Senin ya waktu disana Amrik ya mungkin Senin-Senin pagi sampai siang gitu kalau udah udah drop ada ini yaudah sebatas mana saya gak tahu analisis kami kami ada grade-grade nya mungkin segini mungkin segini tapi kalau udah merasa oke ya why not udah ini kan hold back gitu nunggu ini nah terus Encik tanya kapan ada ininya eventnya tanggal 17 ada eventnya cuma sekarang ini banyak sebelum event harga udah duluan naik pas eventnya tidak tidur kayak kemarin ada ada pas-pas ini kita pikir launching Mary Hartford nya bakal ini nge-pump enggak gitu rupanya sebelum 2-3 riso udah naik dia kan jadi pas di hariannya dia gitu aja mungkin lebih awal sekarang semua lebih awal kalian beli gitu ya nah 17 dia ada tapi saya rasa gak gimana naik 17 mungkin di akhir bulan di akhir bulan 31 kalau dia gak berubah jadwalnya nah disitu ada men ada ini jadi mungkin di sekitar akhir bulan sebelum 31 mungkin situ udah udah saya rasa ada udah udah mudah-mudahan tembus 2 dolar lah ya nah lebih kurang begitu yang saya lihat ya paling gak saya rasa harus 2 dolar ya ada nah buat yang Fitri Ananda ya Fitri Ananda aduh gak enak juga kamu udah telat karena kamu beli 18 ribuan ya gini aja ah anggap saya kasih ada ini kamu ini kamu gak usah beli ada kamu bilang udah siapkan amunisi ya buat Fitri kamu beli CRO Cristiano Ronaldo enggak lah crypto crypto.com itu CRO kamu beli itu ya buat ada yang mau nambah saya kasih hari ini saya ini CRO mungkin kalian juga udah lihat YouTube mereka explain padahal saya udah cerita tanggal 22 kemarin itu yang Bitcoin dump CRO lagi nge-burn naik burn coin nge-naik terus kena hantem sama Bitcoin kan saya udah jelaskan cuma saya gak detail sebenarnya saya ini mau suruh kalian ini ya sekarang lah CRO itu boleh dibeli masih murah lebih murah dari ada ada kesempatan ya Fitri ya duit kamu kamu gak usah nambahin ke ada amunisi kamu kamu saya kasih dua satu CRO satu Koti C-O-T-I Coti Coti ya Koti saya kasih dua itu masih murah kamu bisa beli invest ya untuk akhir bulan ini mudah-mudahan dia naik gitu kalau CRO itu mungkin kalian lihat YouTube mereka udah jelaskan kan ada udah di dia ganti permainan CRO ya dia ikut gaya Binance juga ya jadi dia burn cuma burnnya kali ini bagus dia mau hilangkan 70% jadi dari 100 miliar dia punya coin supply itu 70 miliar mau dihabiskan tinggal 30 miliar berarti sisa 30% udah nah sisa 30% ini yang kemarin di burn tanggal 22 itu 54,9 miliar coin dibakar di burn nah sisanya kurang ajarnya CRO dia nggak mau kasih tau tanggalnya kapan sisanya dia cuma bilang tiap bulan dia nanti bakal ada burn gitu jadi itu teknik dagang juga supaya kita haul barang dia tau nggak tapi oke kita beli dan saya tau tanggal 25 ada event dia mainnetnya launch launch mainnet gitu tapi sebelum itu saya rasa dia udah naik atau kita taksir nanti tanggal 22 sama kayak bulan lalu dia bakar dan disitu ngalah disitu mudah-mudahan lah ya nah CRO 1 udah itu Coti Coti itu ya C-O-T-I ya C-O-T juga banyak proyeknya di akhir bulan terus dia juga ada kerjasama sama ada jadi di tanggal 31 nanti ada launching mainnet banyak proyek ledernya ini tuh karena dia ada bank sistem bank juga ada checking and saving juga ada dia itu ya dia beda ininya dia belum-belum buat ini dia ada launch nah si Coti ini juga ada kerjasama dengan dia ada pay gitu ya apa nah Coti ini juga bakal naik kemarin udah naik dia launch sebagian berapa hari lalu udah ini Coti tapi masih ada nanti banyak proyeknya jadi ada 17 total untuk bulan Maret ini jadi kemarin udah berapa biji di launch akhir bulan masih ada berapa biji sekali di launch itu salah satunya kerjasama dengan Cardano ada gitu ya jadi itu bisa dibeli C-O-T-I Coti ya sama si CRO ya jadi duit kamu amunisi gak usah tambahin ke ada kamu udah beli yang 18 ribu biarkan aja nanti dia-dia ikut itu naik ya duit amunisi yang kamu siapkan mau beli ada itu kamu ganti ke CRO sama Coti nah ini mudah-mudahan jadi buat kamu Fitri ya hadiah buat kamu bulan ini mungkin bulan depan saya udah gak ada upload video lagi angkap aja kenang-kenangan buat kamu ada rejeki berkat gitu ya itu yang saya ini saya ngerasa gak enak juga kamu telat kamu bilang baru sebulan kenal YouTube ini ya tapi paling gak walaupun sebulan ada berkat saya yakin ada berkat yang kamu terima ya itu dulu jadi video hari ini saya jawab kalian kesitu sebagian kayak Flynn Flynn kamu kalau kamu ada stok misalnya Atom yang lain DeFi DeFi sementara agak sleep karena bulan kemarin DeFi hit kan DeFi kayak Atom lah sintetis gitu ya apa banyak lagi kalau kalian ada Binance account bisa beli 1 inch itu ya itu juga bagus ya DeFi cuma ini agak DeFi agak-agak tidur AAV atau apa gitu DeFi gitu agak-agak tidur karena lagi panas-panasnya NFT non fungible token gitu ya maka berapa hari ini kan lagi hit to engine lah di Indodax yang ada itu mana ya di Central Line mana nah itu mana juga NFT-nya sistemnya kalau kalian beli koinnya anggap seperti beli dia punya tanah hitungannya dia dalam digitalnya itu tanah dia dibangun gitu itu mana gitu ya itu untuk NFT yang game-game gitu ya IOST game juga ada terus kemarin yang banyak Chiliz itu ya CHZ cuma yang begitu-gitu biasanya bentar udah tunggu nanti DeFi lagi gitu jadi kamu yang ada hold DeFi invest di DeFi punya misalnya atom sintetis sabar bentar channeling kalau channeling juga ada ini akhir bulan ada proyek juga ya kan yang mau ini tunggu banyak akhir bulan banyak sekali cuma ada yang dipercepat gitu dan nggak tahu jadwalnya kurang-kurang tahu dapat jadwalnya yang buat pusing gitu tapi saya kasih dua yang masih murah yang istilah duit kamu nanti belipat naik dengan modal kecil ya itu yang saya kasih yang belum beli balek ada yang udah jual belum beli balek selain Mbak Ellen Roseli ya Ellen Roseli yang lain yang belum beli balek ya nunggu lah mudah-mudahan minggu ini turun atau Senin pagi Senin siang beli balek ya jadi lainnya alternatif kalian buat keputusan sendiri jangan mau berak pun tanya saya nggak mungkin kan saya udah kasih sekitar teknik caranya yang lain udah pada ngerti jadi kalian yang belum ikuti kira-kira kalau udah cuan udah baik-baik lagi gitu ya jadi nggak harus dikit-dikit nanya saya karena nanti lain waktu kalian tanya saya udah nggak mau jawab ini aja terakhir saya jawab gitu karena saya udah jelaskan video kemarin saya juga udah sebelum video ini video kemarin saya udah jelaskan kalian yang atur sendiri kalian keputusan namanya kalau udah kalian ngerasa ada cuan kenapa nggak gitu buyback gitu ya jadi jangan nunggu saya nggak mungkin nah itu aja video hari ini saya buat terus juga saya udah kasih ini apa anak liar ente semangat terus ya asal turun serok ya tapi itu boleh anak liar ini rekomensinya juga CRO CRO juga dia punya sistem temuan beda CRO itu sebab dulu dia itu MCO itu lu kalau yang pernah anak liar orang lama main tahun 2017 tau MCO ya Monaco ya cuma karena Monaco sempat ada blacklist ada banyak ala orang komplain nah dia buat lagi anaknya ini keluar awalnya orang yang nanam MCO tuh nanti dapat token CRO ini akhirnya CRO udah mulai ini besar dia independen jadi crypto.com sendiri ada kredit bisa ini kredit card kerjasama sama visa juga gitu ya itu anaknya dari MCO itu CRO ya jadi itu boleh diinvest sekarang karena dia beda sistem ya dia berubah dan ambisinya besar CRO ini ambisinya besar banyak kerjasama termasuk dengan ini dia promote si August Martin kalau gak salah si pembalap F1 itu di London itu jadi dia ambisius jadi kalian invest kesana boleh lah ya mudah-mudahan ada rejeki buat kalian semua salam terus buat semuanya saya doakan terberkati jangan lupa besok hari minggu buat yang Kristen orang umat Kristen jangan pernah lupa ke gereja kalau masih daerahnya yang gak bisa ke gereja paling gak online online kebatian online oke salam siario dari Tokyo Tuhan Yesus selalu berkati Immanuel Haleluya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih